Halo rakan-rakan video kali ini saya order ini ya sileskop ya mereknya Rigol saya beli di toko online lokal ya sebenarnya lebih mahal ya lebih mahal sekitar Rp300.000 apa ya terus harganya jadi harganya Rp5.700.000 ini sambil bongkar ya kalau di yang toko online lokal itu sekitar Rp5.400.000 cuman di lokal ini kenapa saya milih lokal ini ini adalah dari distributor yang langsung ya dan bergaransi service dan spare parts selama tiga tahun ya ya menurut saya sih cukup oke lah mahal mahal sedikit tapi dapat garansi ya sampai tiga tahun dan kalau masih baru gini pun kalau ada apa-apa bisa komplitnya Oke kita buka ini ini ada ininya katalog katalognya Oh terbalik ya Oke ini dapat katalog serisnya ya macam-macam dia Oke terus dapat lagi browser-browser ya browser-browser kayaknya browser-browser yang jualan nih hahaha iya nih dari browser-browser yang jualan tokonya di Bandung perusahaannya di Bandung Oke kita lihat lagi di sini ada kabel power kabel AC sini ada USB 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 A kabel printer ya USB printer terus sini propnya dapat dua nih ya hai 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 sama user get user get propnya ya Hai ya Hai surget propnya dia agak zoom dikit kali ya Wah kaki saya kelihatan lagi nah ini sirus kopnya kita buka oke hai 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 semuanya selesok impian semuanya dulu saya punya selesok tuh yang analog Ameriknya tektronik 100 MHz juga Hai cuman rusak bagian for supply nya ya Hai beli tuh sosok mahal ya sekarang ini sangat terjangkau lah ya atau jangkau oke Nisa siapkan di meja sebelum kita buka ya ini saya rapikan dulu terus-terusnya Oh lumayan berat ini Halo ada dua setengah kilo oke kita lanjut lagi oke ini osiloskop kenapa saya tidak tidak membeli osiloskop merek hantek ya padahal saya punya yang PC osiloskop kopi itu mereknya hantek ya ini setelah dipertimbangkan beberapa lama ya jadi memang ini bukan untuk di review ya tapi memang sengaja dipilih untuk dipakai oke ini teman-teman bisa lihat ini miring ya kameranya teman-teman sudah banyak oke ini mereknya rigol ds-1102z e Oke ini tombol-tombolnya buat di menu sini ya Oke dua channel channel 1-2 channel next channel buat trigger biasanya ya ini pilihan channel 1-2 ini Oh nggak tahu nih ada met ada rep sebenarnya tipe yang dibawahnya ya yang DS serak 1102 e ya itu yang dibawahnya ini ini enggak ada ininya nih sebelah sini nih harganya sekitar berapa kemarin saya cek 3,8 nih cukup cukup terjangkau ya untuk 100 100hert ya 100 megahertz ya ini buat channel itu dua juga channel juga ya yang 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 oke kita lihat sini ini distributornya ya ini ada ini trigger out trigger out ya ini trigger out ini colokannya ini ada ini ada USB device ini bisa konekelan juga nih nggak tahu nih kayaknya ini harus ada software ya mungkin download ya Oke ini ada handlenya senteng lumayan berat sih mungkin tiga kilo ada ya hai 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 lumayan ya antara dua setengah sampai tiga kilo kayaknya oke nanti kita coba lagi ya menilai tf2 dari USB juga oke itu aja sih hai 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 nextnya mungkin saya akan pakai ini yang visioskopnya eh dilupakan ya karena agak repot juga untuk menggunakan visioskop ya tidak eh cukup mobile ya cukup mobile juga kalau pakai visioskop ya cuman merangkainya agak repot hai 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 ya butuh laptop ya sementara laptop kan dipakai nantinya kan buat-buat ngetik atau ininya malah dijadah seloskop ya kalau ini benar-benar seloskop dan kedua kalau PCI osloskop itu itu lepotnya masalah softwarenya ya masalah software seperti sekarang itu waktu saya beli itu masih Windows 8 ya gitu ya tapi model kalau lihat dari model tampilan seperti dari zamannya XP itu udah ada itu makanya masalah kompatibilitas kalau kalau menggunakan software kalau aturkan ya udah dia berdiri sendiri seperti ini kan oke terima kasih mungkin nanti saya coba nyalakan dulu ya kini kembali lagi ini saya akan nyalakan ya ini agak miring ya ya sudah dicolok perubnya kita coba topnya mendapat obeng ya kurang lebih sama dengan itu hantek punya nanti kita coba kalibrasi ini uroh meja nya penuh nih hehehe kini kita pasang oke sekarang saya coba nyalakan mungkin lampunya perlu dimatikan kali ya oke beda ya beda dengan hantek ya ini ada pilihan apa nih oke 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 saya nyalakan lampu kamar aja pilihan macam-macam ini oke oh ini ini salah satu ini ada sound wah keren juga ya menurut saya sih keren lah menu nya banyak oke ini saya coba pasang ini buat kalibrasi biasa ini ground yang saya pasang oke udah langsung bagus ya ini ada noise noise dari kadang ada ground play oke oh dua warna dia channel satu kuning channel dua putih udah bagus sih udah dikalibrasi ya kalau yang kemarin tuh yang dari apa hantek itu perlu dikalibrasi ya ini fan nya juga nggak berisik kan hidup nih yang sama nih hidup oke 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 hai 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 ini Wanya mesti dipajari lagi nih ya Hai mbq untuk menaik menurunkan nya W ini ya hai 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 ini mungkin geser Hai ya Oh enggak bisa select seleksi ya hai 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 Oke frekuensi Oh udah langsung ya ini frekuensi langsung RMS Hai apa nih Hai nera mes Hai orang tahu saya hai 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 Oke juga sih ada rise time-nya sama fall time-nya hai 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 oh masih banyak ini pilihannya ada fase satu kedua ya pembandingannya channel 12 Hai Oke lah worth it simulasi ada duty cycle juga mulai Hai a Printing Tung biasa hai 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 proud Hai Oke itu saja ini saya tata dulu mejanya supaya masuknya meja nya tapi lebih lebih enak sih merasai sih ya timbang pakai PC ya lebih sih kan lebar karena keyboard ya PC laptop ya kalau pakai PC mungkin bisa lebih enak ya karena taruh di bawah kalau laptop kan taruh di meja enggak taruh di bawah oke semoga dengan ini saya bisa memberikan konten yang lebih berkualitas ya ke depannya terima terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan ya salam